Di video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang tampilan pengguna baru ya Teman-teman bisa melihat ini kalau saya klik pengguna baru Maka akan muncul tampilan inputan pengguna baru Tetapi teman-teman ini belum bisa disimpan ya Di video kita kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat simpannya ini Sehingga nanti apabila teman-teman mengetikkan nick, nama lengkap, username maupun password Kemudian klik simpan maka akan masuk ke dalam database Oke kita mulai saja ya membuat simpannya Di sini saya buka pengguna baru yang ini Yang sudah kita buat sebelumnya Kemudian di sini ada Form action Nah ini harus kita ganti Kita ganti menjadi Aksi Underscore pengguna Titik php Setelah kita buat aksi underscore pengguna Maka kita buat file-nya Nama file-nya Aksi underscore pengguna Titik php Di panel ini ya Saya klik panel ini Sehingga panahnya ke arah bawah Menunjukkan bahwa Kita berada di folder panel Kemudian klik yang ini New file Kemudian ketikan Aksi underscore pengguna Enter Nah sebelumnya juga Oh ini ada titik php-nya ya Rename titik php Oke sebelumnya juga Kita harus membuat Folder configs ya Untuk tempat koneksinya ya File koneksinya Di sini kita klik back perjalanan ini Kemudian kita Kita pilih ini ya Panel-nya jangan seperti ini Tapi seperti ini ya Kemudian kita buat folder di sini Klik Oh ini di dalam panel dia ya Kita skip aja Kita klik back perjalanan Coba ya file Di sini juga tidak ada New foldernya Berarti kita buat Di sini saja Oke kita buat di sini File explorer ini Kemudian pilih Saya letakkan sumnya di disk Sum htdoc Kemudian di sini ada back perjalanan Saya buat folder baru Klik kanan New folder Saya buat namanya Config Seperti ini Setelah saya buat config Selanjutnya Buka visual studio code nya Kita ke folder config sini Klik Kemudian buat file baru Ini dia Klik Kita buat file barunya Namanya Koneksi Titik php Oke Selanjutnya kita Koding koneksinya ya PHP Seperti ini Sampai bir Terima kasih telah menonton Nah untuk nama database nya Coba kita lihat ya Nama database nya apa Coba kita lihat Disini ya Kita ketikan localhost PHP admin Untuk memastikan saja ya teman teman DB perjalanan ya Supaya jangan salah DB perjalanan Perjalanan Oke titik koma Setelah kita buat Koneksinya Selanjutnya Ini pengguna baru Ini kita simpan ya Save Selanjutnya aksi pengguna Di aksi pengguna ini kita buat script PHP Nah kita panggil koneksi yang kita buat tadi Karena dia melewati satu folder Untuk menuju folder config Kemudian koneksi Maka kita buat seperti ini Kita lewati satu folder ya Kita lewati satu folder seperti ini Kemudian Kemudian Config Baru Koneksi Titik PHP Oke seperti ini Selanjutnya kita buat Perintahnya Dollar nick itu Kita ambil dari Dollar post ya Post nick Nah ini dia Ini yang Di post ini teman teman ya Ini dari pengguna baru Name nya ini Nah ini dia Maka post itu berhubungan dengan name Makanya nick Kemudian ini kita copy saja Habis nick Kita cek lagi disini Apalagi Nama lengkap Maka disini Kita buat Nama lengkap Nama lengkap Baru Apalagi Username Kemudian Password Username Kita pasti saja disini Ini nama lengkap Diganti Nama lengkap Kemudian ini Username Kemudian ini Username Oke Kemudian Selanjutnya adalah Password Kita buat seperti ini Password Dollar post Password Oke Username Udah benar Nama lengkap Udah nick Udah Selanjutnya Kita buat Script penyimpanannya Kita buat Schedule Query ya Apa perintahnya Dollar Connect Kita panggil koneksinya Kemudian Insert Into Kedalam tabel apa TBL Lihat disini teman-teman TBL User Buka disini TBL User Di TBL User ini Fieldnya apa Nick Nama Underscore Lengkap Kita cek ya TBL User Ada Nick Nama Underscore Lengkap Username Dan password Nama Underscore Lengkap Kemudian Disini Username Kemudian Pass Password Kemudian Values Ya Kita enter Saja ke bawah Ini kutipnya Nggak ada Nih Oke Values Kurung Kemudian Kutip Satu Ini kita panggil Nick Nih Dollar Nick Dollar Nick Kemudian Dollar Apa lagi Dollar Nama Lengkap Kemudian Dollar Username Kemudian Dollar Password Kemudian Kita Tutup Kurung Baru Ini Kutip 2 Ops Sini ya Kutip 2 Oke Yang ini Tutup Kurung Yang ini Sini Kasih Tutup Kurung Titik Oma Oke Kita simpan ya Control S Disini yang teman-teman perlu perhatikan itu yang ini ya Ini Yang setelah nama tabel ini yaitu tabel user ini adalah fill yang ada di tabel user yang ini Oke Yang di atas sini Atau bisa lihat strukturnya gini Ini ya Nah ini dia Level tidak kita buat karena nanti otomatis ketika menyimpan dia otomatis levelnya itu user Jadi tidak perlu kita buat Kemudian nick yang ini dollar ini seperti saya katakan sebelumnya ini adalah name Name dari mana? Pengguna baru Ini dia Oke Name dari sini Oke Setelah itu Kita buat Pesannya ya Biar cantik sikit ya Kita buat pesannya Sudah pakai Menggunakan javascript Script Alert ya Biasa saya pakai Alert Pesannya apa Kalau dia berhasil disimpan Data 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 berhasil disimpan Oke Titik koma ya Kemudian kita Data berhasil disimpan Kita buat Langsung nanti dia menuju Tampilan login Apabila berhasil disimpan Langsung menuju tampilan Login ya Jadi tidak halamannya tidak kosong nantinya Login Titik PHP Oke Seperti ini Kemudian Kita tutup scriptnya Kemudian kutip Titik Koh Titik koma Oke Saya simpan Coba Saya jalankan ya Kita tes Misalnya Nicknya Saya buat 123456 Ya Nama lengkapnya Misalnya John Foul Ipan Misalnya gitu Input username John Passwordnya Misalnya Ini kita buat Kemudian kita simpan Data berhasil disimpan Oke Nah kembali tampilan login kan Kita cek disini Apa benar datanya berhasil Nah disini Tidak Tidak Tampil ya Datanya ya Tidak tampil Padahal tadi kita input adalah John Coba kita cek Apa masalahnya Oke Masalahnya Itu ada disini ya Button tipe nya Button harusnya submit ya Karena disini Ada action nya disini ya Maka ini harus kita hapus Kita jalankan action yang ini ya Form action ini Kita hapus Kemudian Ininya juga kita hapus Disini kita buat submit ya Submit Jangan button ya Submit Button tipe nya submit Oke Kita simpan Control S ya Coba kita jalankan Kita klik pengguna barunya Nick nya yang ini John Foul Ivan John password nya kita buat Seperti ini Simpan Oke Coba kita lihat hasilnya sini Nah disini sudah tampil ya Nah ini Oke Berarti Datanya sudah berhasil Disimpan Disimpan Nanti di video selanjutnya Kita akan membahas Bagaimana cara Nick ini Kalau seandainya kosong Nanti ada pesannya Data tidak boleh kosong Ditandainya Nick nya ya Seperti ini Kemudian nanti Nama juga Username juga Password juga Kemudian nanti Saya akan batasi Nick minimal nya Yang diketikan itu Angkanya itu Minimal 16 Tidak boleh kurang ya Tidak boleh kurang dari 16 Nick nya Maka nanti kita batasi Nick nya disini Selanjutnya juga nanti Yang di Untuk Nick juga Yang di inputkan Hanya angka Tidak boleh huruf ya Yang ini tadi Masih huruf Masih bisa tersimpan ya Teman-teman Nanti kita batasi Yang di inputkan Hanya angka saja Untuk Nick Itu di video selanjutnya Saya rasa untuk Video tutorial ini Sudah cukup ya Teman-teman Semoga tutorial ini Bermanfaat Terima kasih telah menonton